Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu saya lagi dengan Fardin Mahudatuhi Mamah kita akan belajar tentang antropologi untuk mataku antropologi ini adalah pertemuan pertama maka saya akan menjelaskan secara singkat sebagai pengantar tentang apa itu antropologi dan ruang lingkungnya Nah apa sih antropologi itu antropologi kalian mungkin sering dengar kata ini antropos yang berarti adalah manusia dan Logos yang berartinya adalah studi yaitu studi tentang manusia Wow luas kali ya kalau ngomongin manusia segala hal yang berkaitan dengan manusia Nah di sini sebenarnya awalnya antropologi itu ingin menjawab tentang sebuah pertanyaan tentang dari mana nasi asal-usul manusia sangat bahkan pertanyaannya sangat teologis ya kalau ada orang muslim ditanyain asal-usul manusia biasanya jawabnya adalah manusia itu berasal dari tanah keturutan Nabi Adam dan bertujuan untuk beribadah kepada Tuhan macam penjapan itu sebenarnya juga bagian dari penelitian penelitian atau studi tentang antropologi tapi sebenarnya apa yang dilakukan antropologi untuk menjawab pertanyaan asal-usul manusia ada empat cara atau ada empat cabang antropologi untuk menjelaskan asal-usul manusia yang pertama disebut dengan biologi ke antropologi kemudian linguistik antropologi kemudian arkeologi dan cultural antropologi apa itu biologi ke antropologi biologi antropologi adalah cabang antropologi mempelajari asal-usul manusia secara biologis Biasanya teori yang digunakan adalah teori evolusi atau teori Darwin tapi jika Anda ingin lebih banyak tahu tentang teori ini Anda bisa membaca buku sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari dalam buku itu punya bukunya cukup buku yang tenar buku ini sebagian menjelaskan tentang asal-usul manusia dari kita yang biasanya disebut dengan homo sapiens dimana homo sapiens adalah salah satu jenis dari sapiens lain yang mampu bertahan hingga sekarang sapiens jenis lain musari semacam netherthal, erektur, erganter dan lain sebagainya Anda bisa membaca sejarah manusia dalam sudut pandang ini dalam berbagai buku yang menjelaskan tentang asal-usul manusia salah satunya tadi adalah buku sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari kemudian yang kedua adalah linguistik antropologi yaitu antropologi mau pelajari tentang bahasa manusia bagaimana cara bahasa manusia bisa menjelaskan persebaran manusia di bumi biasanya ditunjukkan dalam bahasa-bahasa yang mirip atau dalam bahasa itu biasanya juga menjelaskan asal-usulnya bagaimana manusia memahami lingkungannya atau kehidupannya atau dunianya dan lain sebagainya kemudian lanjut arkeologi nah tentang arkeologi ini biasanya kalian sering banget nonton film-film yang memiliki latar belakang studi antropologi seperti Indiana Jones apakah kalian pernah nonton Indiana Jones atau Tomb Raider atau The Mummy nah ini yang paling sering kalian nonton itu suatu studi mempelajari tentang asal-usul manusia melalui berbagai peninggalan masa lalu seperti artefak batu atau tulang belulang yang berumur ribuan tahun dan lain sebagainya kemudian yang terakhir adalah cultural antropologi atau antropologi kultural atau bisa disebut dengan cultural social anthropology ini satu bidang ilmu atau cabang antropologi yang mempelajari tentang asal-usul manusia dari budaya yang mereka miliki seperti contoh di samping adalah gambar tentang larung salah satu atau tradisi masyarakat jiwa ketika suruh biasanya melarungkan sesaji atau makanan ke lautan sebagai ucap syukur terhadap apa yang dia dapatkan dalam satu tahun ini kemudian cultural antropologi apa sih sebenarnya cultural antropologi itu dan apa yang dipelajari dalam cultural antropologi cultural antropologi atau social antropologi itu menjelaskan biasanya dalam bentuk apa sih tradisi atau apa sih eh berbagai macam jenis masyarakat kan sangat berbeda-beda masyarakat di Jawa mahal suku-suku tertentu atau bahkan bangsa-bangsa dan lain sebagainya keberagaman masyarakat tersebut diteliti untuk menemukan suatu kesamaan dari berbagai masyarakat tersebut nah setiap disiplin ilmu pengetahuan biasanya memiliki lensa atau alat-alat analisis yang berbeda setiap disiplin melihat sesuatu dengan sudut pandangnya berbeda jadi saat Anda melihat suatu peristiwa maka teori tersebut mungkin akan memperlihatkan satu hal dan mengeliminasi hal lain Nah itulah kenapa hasilnya akan berbeda setiap studi dengan meskipun dan ucik yang sama begitu juga dengan antropologi dapat tiga hal penting ketika orang melakukan studi antropologi biasanya memiliki sudut pandang ini yang pertama adalah relatifisme Anda melihat gambar di samping yang berdikami adalah gambar tentang tradisi kebuk ya islamat kebuk ya islamat ini adalah suatu tradisi dimana setiap malam satu suruh apa kesultanan Surakarta memiliki kebuk yang disakralkan kemudian kebuk ini menjadi pimpinan atau menjadi tolak menjadi apa ya penunjuk jalan untuk kirap pusaka dan biasanya didatang melidatangi oleh banyak orang dari seluruh wilayah Indonesia yang menarik di tradisi ini adalah banyaknya orang yang berebut untuk mencium kebuk itu sendiri atau bahkan memperobotkan memperobotkan kotoran kebuk nah relatifisme ini adalah saat kita sebagai peneliti harus menahan penilaian moral kita saat menganalisis agar dapat memahami realitas tersebut atau fenomena tersebut untuk memahami sesuatu kita tidak boleh menilai atau objek tersebut betul juga saat kita melihat tradisi kebuk-buk ini mungkin diperasaan mungkin perasaan anda akan muncul perasaan Oh kotor jijik tidak masuk akal bodoh syirik dan lain sebagainya nah sebagai seorang antropolog Anda tidak dapat melakukan itu Anda harus menahan diri untuk tidak menilai dengan penilaian normal nilai-nilai Anda atau penilaian moral anda ketika melihat suatu fenomena agar anda dapat memahaminya lebih banyak ketika anda melihat fenomena itu atau ritual tersebut sebaiknya anda diharapkan untuk melihat hubungan peristiwa satu dengan yang lain secara menyeluruh nah ini cocok dengan ciri yang kedua yaitu holism atau secara keseluruhan apapun yang kita lihat seperti tiap ritual tiap keyakinan tiap fenomena budaya dan lain sebagainya harus dilihat dalam konteks yang lebih besar dalam suatu keutuhan masyarakat keyakinan mereka kebiasaan mereka apa yang mereka dapatkan kenapa mereka melakukan itu motif apa yang mereka miliki dan peristiwa apa-apa atau pengalaman apa yang mereka rasakan dan lain sebagainya tidak hanya keutuhan tidak hanya dalam suatu masyarakat secara utuh tetapi juga dalam spektrum yang mungkin yang lebih luas jika anda bandingkan suatu masyarakat di Indonesia atau di luar dengan di luar Indonesia itu akan memiliki perspektif yang berbeda dua-dua kemudian nah untuk setelah lisma tadi salah satu sudut pandang antropolog itu tadi juga menggunakan sudut pandang komparisan seperti yang saya bilang setelah anda bisa memahami suatu masyarakat secara utuh anda bisa membandingkan satu bentuk masyarakat dengan bentuk masyarakat yang lain sebagi di mana gambar di samping ada kebuk yang bisa kerahkan sedangkan di tradisi yang lain ada benteng ya ada tradisi benteng dengan kain merahnya kemudian biasanya dibandingkan itu adalah konsep-konsep yang akan kita pelajari setelah ini ya memang untuk antropologi ini kita akan fokus kepada cultural antropologi konsep-konsep itu biasanya adalah tentang kinship yaitu tentang hubungan dengan keluarga bagaimana siap orang memahami hubungan saudara atau keluarga satu dengan yang lain bahasa yang mereka gunakan tradisi dalam sebuah keluarga dari lahir kemudian pernikahan hingga kematian atau ritual-ritual sepanjang tahun di suatu masyarakat seperti ritual satu suruh kemudian ritual sepuluh maharam kemudian ada ritual israq mi'raj dan lain sebagainya kemudian juga ada konsep magic atau biasa magic ini tidak hanya tentang sihir ya nanti kita akan bahas tentang konsep ini tetapi lebih tentang bagaimana orang memiliki antropologi keyakinan tentang sesuatu hal kemudian ada konsep agama atau konsep religion dan lain sebagainya satu hal lagi yang membedakan antropologi dengan yang lain adalah bahwa antropologi memiliki prioritas terhadap studi fieldwork atau lapang studi lapangan kemampuannya dalam melakukan studi lapangan biasanya antropologi akan memprioritaskan suatu pengetahuan atau informasi yang didapatkan pengetahuan dari orang yang berada di lokasi tersebut jadi tidak hanya tekstual ya tetapi memang benar-benar ada di dalam lokasi biasanya penelitian antropologi itu mereka melakukan penelitian atau observasi di suatu masyarakat minimal satu tahun kenapa satu tahun karena agar mereka bisa mengetahui kebiasaan masyarakat tersebut dan pada setiap musim entah ritualnya entah keyakinannya entah kebiasaannya gitu ya dan yang menarik adalah ketika anda melakukan penelitian satu tahun misalnya anda baru bertemu dengan seseorang kemudian anda bertanya hai apakah anda menonton drama Korea apakah anda menonton drama Korea biasanya dia akan misalnya dia tidak menonton ya biasanya dia akan menjawab oh tidak saya tidak menonton drama Korea karena itu terlalu merah melankolis terlalu banyak drama dan lain sebagainya dan saya tidak suka tetapi saat anda tinggal dengan orang tersebut selama satu tahun mungkin saja orang tersebut menonton drama Korea beberapa kali lebih banyak daripada ketika dia berkomentar atau menanggapi pertanyaan yang sangat sederhana itu nah satu tahun ini untuk melihat dinamika masyarakat tersebut jadi tidak hanya ketika dia ucapkan tetapi anda juga mau verifikasi apa yang menjadi asumsi dan penjelasan dari narasumber tersebut kemudian konsep yang terakhir yang dalam antropologi yang digunakan juga ada yang disebut dengan social construction of reality yaitu segala sesuatu atau konstruksi sosial nah biasanya mahasiswa sosiologi itu sering banget atau terbiasa dengan istilah atau konsep ini yaitu konstruksi sosial segala sesuatu yang kita anggap kita terima sebagai benar atau sebagai baik yang salah atau yang buruk biasanya kita terima berdasarkan apa ya kebenaran atau kebaikan yang diajarkan oleh masyarakat atau yang terbentuk itu biasanya kenapa konstruksi sosial itu bisa dibangun kemudian mengapa dia terbentuk dan salah satu contoh konstruksi sosial yang paling sering didiskusikan adalah gender yaitu tentang perang baik laki-laki maupun perempuan nah nah contohnya adalah gender ini misalnya adalah peran perempuan biasanya kan jaman dulu perempuan dan nilai baik saat dia hanya menjadi ibu rumah tanggal atau bekerja di ruang sama domestik tapi sekarang perempuan waktu kemudian konstruksi sosial itu mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih terbuka perempuan bisa dapat memiliki pendidikannya lebih tinggi dan kemudian bisa bekerja atau dia bahkan menjadi pembinaan pemerintahan sekalipun itu hanya salah satu contoh untuk social contraction sampai disitu dulu perkenalan kita tentang antropologi untuk tanya jawab kita akan lanjutkan di forum e-learning ya dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh